Kembali lagi bersama kami di Buletin Ainyu Siang, pemirsa 6 hari pasca tsunami yang melanda wilayah Pandeglang, Banten, ribuan korban masih mengungsi. Sejumlah posko pengungsian bahkan terus didirikan untuk menampung para korban yang terkena dampak tsunami. Pengungsi masih mengeluhkan minimnya bantuan atau penanganan psikologis bagi para korban usia dewasa. Berikut laporan selengkapnya dari reporter Clarissa Aradia dan juru kamera Rizky Solehuddin di salah satu posko pengungsian kawasan Labuan. Di kecamatan Labuan, Banten terdapat beberapa posko bantuan ataupun juga posko pengungsian bagi para korban yang terkena dampak tsunami beberapa waktu lalu. Dan saat ini saya sudah berada di posko induk di kecamatan Labuan, Banten. Dan saya ingin memperlihatkan kepada Anda posko induk yang terdapat di lokasi saya saat ini berdiri. Dan tepat di samping sebelah kanan saya merupakan lokasi untuk penerimaan atau penyimpanan logistik ataupun juga beberapa barang sumbangan dari para donator. Dan nampak jelas bahwa terdapat susu, kemudian juga air mineral, kemudian juga terdapat beberapa makanan ringan, serta di dalam juga terdapat tepok-pok dan sejumlah pakaian layak-pakaian yang diberikan kepada para pengungsi di area posko induk ini. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa di posko induk ini terdapat sebanyak 1.253 jiwa yang sudah tinggal di posko ini. Dan ada pun jumlah daripada jiwa yang mengungsi akan terus menerus meningkat karena dari pihak gabungan masih terus melakukan proses evakuasi bagi para korban yang sekiranya masih berada di bibir pantai. Hingga saat ini pun para pengungsi mengaku mereka belum tahu hingga sampai kapan kah mereka harus menetap di pengungsian ini. Dan di pengungsian ini sendiri mengetahui terdapat sebanyak 1.253 jiwa. Di sini yang masih kurang di posko ini adalah proses sanitasi ataupun juga penyediaan air bersih, ketersediaan air bersih maksud kami. Karena menurut pemantauan tim kami pun di sini hanya terdapat sebanyak 3 kamar mandi saja untuk diperoleh bagi para 1.253 jiwa tersebut. Dari Labuan, Clarissa Aradia dan Edi Nugroho, AINIS melaporkan.